Informasi selanjutnya, Saudara, lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Sejumlah tenaga medis tertular COVID-19 dan layanan instalasi gawat darurat pun ditutup sementara waktu. Selain tenaga medis yang tertular COVID-19, seorang dokter juga dilaporkan meninggal dunia akibat COVID-19. RSUD Bangkalan mengalami peningkatan penularan COVID-19 setelah tingginya mobilitas warga. Saat mudik lebaran beberapa pekan lalu, tingkat kepatuhan masyarakat pada protokol kesehatan juga masih rendah. Dinas Kesehatan Bangkalan telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit di Surabaya untuk bersiap menjadi tempat rujukan pasien dari Bangkalan. Mengkondisikan pasien-pasien yang saknan di perawatan di IGD, karena di ruang perawatan isolasi penuh, sehingga kita tidak bisa menerima lagi. Jadi kita tutup selama tiga hari. Selain itu juga kita mengantisipasi adanya nakes-nakes kita yang juga terkonfirmasi. Kita ada sekitar 10-15 nakes dan juga ada admin, juga nakes lainnya seperti informasi. Untuk mengetahui informasi terkini terkait sejumlah tenaga kesehatan yang positif COVID-19, sehingga penutupan layanan IGD kita tanyakan jurnalis Kompas TV, Didin Muhyiddin di Kota Bangkalan. Didin, jadi total ada berapa nakes yang positif COVID-19 di Bangkalan dan penanganannya seperti apa saat ini? Baik, Radhi dan Saudara, saat ini saya berada di depan RSVD Bangkalan. IGD ini ditutup dari kemarin sampai selesai dekat. Di RSVD Bangkalan ini terdapat 15 tenaga kesehatan yang terpapar. Semua tenaga medis ini dirawat di RSIB, dan hingga hari ini tetap ditutup dan tidak menerima pasien baru. Ya, lalu, Didin, sudah adakah pasien COVID-19 yang kemudian dirujuk ke luar wilayah Bangkalan, seperti Surabaya misalnya? Baik, Radhi. Tadi saya sempat berbicara dengan keamanan di RSVD ini. Dari pagi hingga belum ada terlihat pasien baru yang mau masuk ke RSVD Bangkalan. Mungkin para pasien ini sudah mendapat informasi di KSIBGD lagi ditutup tadi. Lalu, bad occupancy rate atau tingkat keterisian rumah sakit sendiri di Bangkalan saat ini kondisinya seperti apa? Untuk RSVD Bangkalan sendiri, suang isolasi menurut Direktur Resipit, suang isolasi penuh, hingga tidak bisa menerima pasien baru. Hari ini, saya akan agar tenaga medis bisa lebih optimal mengobasi pasien yang ada di dalam. Baik, artinya petugas atau satuan tugas COVID-19 di Bangkalan saat ini sudah berkoordinasi dengan kota-kota lainnya di Jawa Timur untuk menerima rujukan pasien COVID-19 dari Bangkalan ya, Didin ya? Betul, Pak. Baik, terima kasih. Didin Muhyiddin, laporkan langsung dari Kota Bangkalan, Jawa Timur. Terima kasih.